Halo selamat pagi sahabat tani jadi kali ini kita akan melakukan pengaplikasian kongi sudak yaitu dengan menggunakan antrakot jadi tujuannya ini supaya pohon atau tanaman cabai itu tidak terkena jamur masih sama dalam melakukan pengaplikasian kongi sudak itu harus ada beberapa jenis sama tujuannya agar ama itu atau jamur itu tidak imun karena kalau kita hanya menggunakan satu kongi sudak itu ama akan kebal jadi interval waktu yang kita gunakan itu sama tergantung dari usia tanaman atau pohon cabai tersebut ketika masih usia satu bulan itu intervalnya cukup satu minggu sekali tapi ketika usia tanaman itu sudah memasuki dua bulan atau tiga bulan itu intervalnya makin kita persempit lagi jadi dua minggu seminggu dua kali selain itu dalam pengaplikasiannya antrakot ini sama jadi kita siapkan dulu wadah wadahnya dibedat 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 atau dengan wadah yang tidak sama jadi ketika kita sudah apa kita sudah campur air disini baru setelah itu kita masukkan kesini selain itu dalam nanti melakukan penyemprotan yang perlu diperhatikan juga adalah terkait APD jadi APD itu penting jangan sampai nanti tanamannya sehat malah petani yang juga sehat ada masker terus kacamata jadi itu hal penting dalam melakukan penyemprotan karena kita ini bersinggungan dengan kimia mau kimia apapun mau nabati lebih baik kita mencegah daripada nanti mengobati mungkin kita akan langsung melakukan penyemprotan di tanaman cabai yang sudah memasuki pas regeneratif ini ya teman-teman sahabatan ini pohon cabai kita yang sudah masuk di pasel generatif sudah ada juga beberapa yang merah ya jadi udah siap panen juga sih sekitar 2 minggu atau 1 mingguan lagi oke teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa like comment and subscribe ya agar kita lebih semangat lagi bikin videonya selamat menonton selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati